Rest in peace, beristirahalah dalam damai Bapak Pilipus Joko Pinurbo, sastrawan penyair kebanggaan Indonesia yang telah berpulang kembali menghadap kehadirat Tuhan dalam keabadian pada tanggal 27 April 2024 di Rumah Sakit Pantirapi, Yogyakarta. Jok Pin, Joko Pinurbo, memang bukan orang kita, ia orang Jawa. Lahir di Sukabumi pada tanggal 11 Mei 1962. Sebagai penyair, sebagai pegiat literasi, kami podcast orang kita cukup kehilangan karena kami jujur terus mendapatkan banyak ilmu literasi edukasi yang disampaikan melalui karya-karya dari penyair Joko Pinurbo. Jok Pin, yang lahir di Sukabumi 11 Mei 1962, sempat melanjutkan studi pada SMP dan SMA Seminari Merto Yudan Magelang, Jawa Tengah yang menjadikan seorang Pilipus Joko Pinurbo, sastrawan hebat. Sejak menerbitkan buku kumpulan puisi berjurul celana pada tahun 1999, Jok Pin membawa perubahan dalam dunia puisi Indonesia. Dia dianggap menyampaikan kebaruan, novelty, dalam setiap puisi-puisi yang ditulisnya. Oleh sejumlah penyair-penyair, ia dianggap mendatangkan kebaruan karena memilih kata-kata yang sederhana. Kata-kata yang dianggap biasa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Selana, sarung, kamar mandi, ruang tamu, bahkan kaleng kongguan. Sebuah kumpulan puisi terakhir yang paling baru berjudul Perjamuan Kongguan. Di dalam kumpulan puisi ini, Joko Pinurbo menulis keseharian tentang orang-orang kecil yang sangat mengimpikan makan sekedar biskuit kongguan. Kongguan juga adalah kemewahan bagi orang-orang kecil yang hidup sederhana. Tapi kongguan juga adalah kritik tentang seorang ayah yang pada kalengnya tidak terdapat gambar. Pertanyaan siapakah ayah dari keluarga yang terdapat pada kaleng biskuit kongguan, itu juga menjadi racikan-racikan dalam sair-sair yang ditulis Joko Pinurbo. Kita sebagai umat katolik, misalnya, akan selalu diingatkan akan sebuah puisi yang ditulis oleh Joko Pinurbo tentang suasana pasca. Saya akan membacakan singkat untuk podcast orang kita. Maria sangat sedih menyaksikan anaknya mati di kayu salib tanpa celana. Dan hanya berbalutkan sobekan jubah yang berlumuran darah. Ketika tiga hari kemudian Yesus bangkit dari mati, pagi-pagi sekali Maria datang ke kubur anaknya itu, membawa celana yang dijahitnya sendiri. Pascah? Tanya Maria. Pas sekali bu, jawab Yesus gembira. Mengenakan celana buatan ibunya, Yesus naik ke surga. Begitu luar biasa bukan puisi tentang pascah? Bagaimana Jok Pin, Joko Pinurbo menggabungkan unsur humor dalam puisinya. Pascah? Pas sekali bu, kata Yesus kepada Bunda Maria ketika diberikan celana. Dengan celana tersebut, Yesus kemudian naik ke surga. Luar biasa permenuhan tentang makna pascah. Betapa seorang Jok Pin benar-benar menggunakan setiap kata dalam bahasa Indonesia dengan tepat, sederhana, padat, bermakna. Kami pikir, kami di podcast orang kita menyadari sungguh bahwa permenungan setiap kata, kata melahirkan makna, makna kemudian melahirkan perbuatan yang kemudian menggerakkan. Itu yang dilakukan seorang Joko Pinurbo, dan kami yakin itu menggerakkan banyak orang yang mencintai literasi, mencintai edukasi. Joko Pinurbo telah mencerminkan seorang Kristiani sejati melalui karya-karyanya. Kami di studio podcast orang kita misalnya, selain memiliki perjamuan kongguan, kami juga memiliki puisi yang luar biasa, Selamat Menunaikan Ibadah Puisi. Jadi keren kan? Kan biasanya Selamat Menunaikan Ibadah Puasa. Beliau membuatnya Selamat Menunaikan Ibadah Puisi. Ini puisi yang ditulis sejak tahun 1999 hingga tahun 2000-an. Setiap hari, Joko Pinurbo sangat aktif, sangat produktif. Setiap bertemu dengan sosok, bertemu dengan benda, akan ditulis dengan sair-sair yang indah. Selamat Menunaikan Ibadah Puisi adalah salah satu kumpulan puisinya. Yang juga ada di perustakaan podcast orang kita, Malam ini aku akan tidur di matamu. Wah, puisi sekali. Malam ini aku akan tidur di matamu. Jadi, Joko Pinurbo benar-benar seorang penyair hebat. Mendapatkan berbagai macam penganugerahan. Antara lain, dari Kompas, dari pemerintah Indonesia, bahkan dari pemerintah daerah Jawa Barat, memberikan sejumlah penghargaan kepadanya. Berkaitan dengan kemampuan dia mengolah kata, memaknai kata dalam setiap sair-sair puisinya. Joko Pinurbo memang bukan orang kita. Dalam konteks NTT. Tapi dia adalah orang kita dalam konteks Kristiani. Karenanya, kami sangat kehilangan atas kepergian, kepulangan Jok Pin ke keabadian pada tanggal 27 April 2024 kemarin. Beristirahat dalam damai Jok Pin, Joko Pinurbo, sang penyair. Ayah Kongguan, karya Jok Pin. Ayah sedang kusyuk menikmati remah-remah sisa kenangan dalam kaleng Kongguan. Ketika rumahnya yang sunyi disambangi petugas. Selamat malam. Apakah kondisi kejiwan Anda aman terkendali? Ayah menjawab, maaf, saya sedang berbahagia. Dilarang masuk ke dalam hati saya. 2019. Perjamuan Kongguan, karya Jok Pin. Di kaleng Kongguan, hidup yang keras dan getir terasa renyah seperti rengginang. Berkerudungkan langit biru, ibu yang hatinya kokoh membelah dan memotong-motong bulan dan memberikannya kepada anak-anaknya yang ngowoh. Anak-anak gelisah sebab ayah mereka tak kunjung pulang. Ayahmu dipinjam negara, entah kapan akan dikembalikan. Si ibu menjelaskan. Lalu, mereka selfie di depan meja makan. Mari kita berbahagia. Si ayah ternyata sedang ngumpet menghabiskan remukan rengginang. 2019. Lucu bukan? Unik bagaimana menerjemahkan tak ada gambar ayah pada kaleng biskuit Kongguan. Kami bacakan puisi salah satunya. Kecantikan belum selesai. Sudah selesai. Sudah kucoba semua warna. Sekarang bersiaplah kau di ruang ganti busana. Belum, belum selesai. Beri aku sentuhan terakhir pada rambut, mata, dan bibir agar melihatku adalah melihat kecantikan yang belum selesai. Perlukah manis kuoleskan darah pada bibirmu yang skeptis agar semua yang mendambak kau sangsai? Apakah kecantikan sudah atau belum selesai? Ditemani dua orang pria swajah. Penyanyi itu tercenung lama di depan kaca memandang senja. Di fuk mata melihat elang mengitari mambang. Ia berjalan pelan ke arah panggung. Petugas kecantikan segera mengatur tubuhnya sebagaimana mereka mengatur ruang dan cahaya. Konser dimulai, hadirin bersorak-sorai, selamat malam, dua jam bersama kecantikan. Menjelang lagu berakhir, bernyanyi itu terkulai. Amruk sebelum usai, sudah selesai. Ia menangis. Belum, mereka histeris. Kecantikan belum usai. 2003 Apa yang kita lihat dari puisi ini? Jokpin menyamakan adegan kecantikan dengan kematian Yesus disalit. Sudah selesai. Kata Yesus ketika detik-detik menjelang, ia wafat. Tentu saja, banyak tafsiran mengenai puisi. Dan itu valid. Setiap orang berhak menafsirkan puisi dari setiap penyair. Di perpustakaan kami cukup banyak puisi. Gunawan Muhammad, Hairil Anwar, A'an Mansyur. Bahkan, Sapardi Joko Damono, Hujan Bulan Juni. Kami sungguh mencintai puisi. Karena melalui puisi, kami merenungkan setiap kata. Kata-kata itu yang kami olah, kami gali dalam tor. Dan kemudian kami undang narasumber yang tepat untuk kami sajikan kepada pemirsa podcast orang kita. Podcast orang kita bertumbuh terus antara lain melalui kekuatan-kekuatan kata. Hari ini misalnya sudah 45.000 subscriber podcast orang kita. Terima kasih atas dukungan. Tentu saja terima kasih kepada orang-orang yang terus berjuang untuk kata dan kalimat dan bahasa Indonesia yang kita nikmati dalam karya-karya mereka. Termasuk Joko Pinurbo yang telah berpulang ke hadirat Tuhan. Dalam kedukan bersama Joko Pinurbo, kami berharap literasi Indonesia, bahasa Indonesia, sastra Indonesia terus tumbuh dan mewarnai kehidupan kita termasuk penonton podcast orang kita. Terima kasih. Saya dibesarkan oleh bahasa Indonesia yang pintar dan lucu walau kadang rumit dan membingungkan. Ia mengajari saya cara mengarang ilmu sehingga saya tahu bahwa sumber segala kisah adalah kasih. Bahwa ingin berawal dari angan. Bahwa ibu tak pernah kehilangan ibah. Bahwa segala yang baik akan berbiak. Bahwa orang ramah tidak mudah marah. Bahwa seorang bintang harus tahan banting. Bahwa untuk menjadi gagah kau harus gigih. Bahwa terlampau paham bisa berakibat hampa. Bahwa orang lebih takut kepada hantu ketimbang kepada Tuhan.